Masyarakat sampit yang masih membuang sampah sembarangan harus segera mengubah kebiasaan buruk tersebut. Pasalnya pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, mulai merancang sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan. Bersama Dewan Adat Dayakotim serta damang dan institusi terkait lainnya, pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sudah menyepakati sanksi adat bagi pembuang sampah sembarangan. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Edy Hidayat mengatakan sanksi adat dianggap perlu karena selama ini permasalahan sampah cukup rumit. Sanksi adat diharapkan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan yang lainnya. Selain menuntut masyarakat untuk sadar tidak membuang sampah sembarangan, pihaknya juga terus berupaya memenuhi dan memperbanyak fasilitas tempat pembuangan sampah yang layak. Kita lihat faktanya di lapangan, banyak sampah yang dibuang sembarangan di pinggir-pinggir atau di tepi-kepi jalan. Bahkan jalan-jalan utama, jalan-jalan protokol juga dibuang sampah. Oleh karena itu, akhirnya ada beberapa tokoh masyarakat yang membuat ide untuk melaksanakan atau menerapkan sanksi adat bagi pelaku pembuang sampah sembarangan ini. Selain menuntut masyarakat untuk mau, mau kemudian sadar agak tidak membuang sampah sembarangan, kita juga selaku pemerintah juga berusaha untuk menyiapkan, memfasilitasi tempat-tempat atau menyediakan tempat-tempat sampah yang memang layak dan mungkin mudah dijangkau oleh masyarakat. Damang Kecematan Mentawa Baru Ketapang, Fitrian Syah menjelaskan, sanksi adat yang diterapkan berupa denda, jumlahnya masih dibahas bersama tim lainnya. Sanksi adat ini diterapkan dengan mengedepankan edukasi agar masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga diharapkan sanksi denda tidak sampai diberlakukan. Di sini memang ada sanksi, namanya sanksi denda. Namun, kita sudah sebut tadi, kita ingin mengutamakan tentang edukasi. Ya, edukasi agar masyarakat sadar. Tunjuk kita adalah agar masyarakat sadar tentang di mana tempat dan tepatnya membuang sampah itu jangan lagi sembarangan. Harapan kita poting bersif. Nah, di sini kita nanti menerapkan pasal 96 ya. Pasal 96 itu di situ tidak ada bentuk atau jumlah sanksi yang diterapkan. Namun, di situ nanti hasil keputusan dari Damang dan Mantir, yang mana di sini diatur di lembaga adat itu, pasal yang minimal itu 5 kapi ramu, maksimal 400 kapi ramu. Kita kesesuaikan dengan situasi kondisi. Rapat lanjutan akan kembali digelar hingga ditetapkannya aturan adat. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi hingga pelaksanaan sanksi adat. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.